Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpalah dengan OC elektroservice pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi warna kabel pada fungsi warna kabel pada TV mobil ya bukan TV sebenarnya ini monitor ya lebih pasnya ya karena buat kamera ya kamera player juga per musik video ya Nah di sini ada beberapa kabel berwarna ya yang masing-masing punya fungsinya masing-masing ya sini dengan tipe dhd 4300 ya 4300 ya dhd modelnya Nah bentuk plaknya seperti ini ya ya soket ada video satu in video dua in kemudian video out satu ini video out dua kemudian output audio ya RR buat ke power ampli ya kemudian juga ada input audio yang pakai Jack ya seperti ini nah ini disini ada dua soket soket ya dua soket nih bagian atas dan bagian bawah bagian atas lah bagian untuk speaker ya ada beberapa warna nih sini ada empat warna ya empat pasang warna ya yang atas kemudian yang bawah yang kita jelas kita jelaskan 4 pasang warna ini jadi kita copot saja ya nah ini seperti ini nih bagian suara jadi standar posisi speaker nya adalah yang pertama yang hijau hijau ya hijau adalah speaker bagian kiri buat belakang yang putih ini sepasang nih putih ada putih polos sama putih strip strip hitam ya jadi kalau ada yang ada yang strip hitamnya itu buat speaker negatif ya kalau yang polos itu yang speaker positif ya semua seperti itu jadi kalau yang putih dibuat yang putih adalah buat speaker depan bagian kiri ya kalau yang abu-abu nih sepasang nih ini buat speaker kanan bagian depannya speaker depan kanan ya kemudian kalau yang umum ini kiri belakang ini kiri depan kemudian yang ini kanan depan ya speaker ya ya buat speaker khususnya ya ini baik di sini kemudian yang kedua soket kedua ada soket bagian powernya ya Hai eh di sini ada berapa warna Oh ya Hai beberapa warna nih pertama warna pertama hitam ya hitam itu buat ground ya atau negatif ya warna power utama kemudian ada yang kuning kuning itu ke power aki ya positif ya langsung ke B plus atau 12 polnya positifnya kuning kemudian yang merah yang merah itu untuk on off powernya ya itu disembuhkan di ke kunci ke kunci kontak mobilnya jadi saat di kontak maka monitor ini akan on ya jadi saat di kontak dia konek ke ini ke ke aki gitu deh konek kesini maka dia akan on ya kemudian kalau disini yang orange yang orang itu untuk lampu ya lampu ya lampu ya lampu ya untuk lampu kemudian yang biru yang biru adalah untuk on off power ya power ampli ya jadi apabila TV ini mati maka power ampli atau power suara akan ikut mati ya buat kontrol on off nya ya Hai kemudian yang Hai yang orange ini yang orange sama hitam ya itu untuk orange hitam kabel wiring ya atau setir kontrol ya untuk remote-nya remote setirnya Hai kemudian yang pink yang pink adalah untuk kabel kemudian yang ini tidak dikoneksi yang coklat nih no konek ya seperti itu fungsinya Hai Oke jadi seperti ini dan ini tidak tidak bisa ditukar ya tidak bisa ketukar ya walaupun sama ini masing-masing tidak akan bisa ketukar karena kalau Hai ini dipindahin ke sini dia enggak masuk ya jadi jangan takut ketukar ya seperti ini Hai kek dan kita coba seperti apa tampilannya Ayo kita kami coba Hai kegemaran tampilannya Hai untuk mencobanya kita cepetkan hitam ke ground ground ya baterai hitam ke ground kemudian yang merah Hai yang merah kesambungan kuning sama merah disatuin ya digabung ya nah nah seperti ini nih tuh kita capit ke merah ya positif ya Oke kita akan coba ya Ayo kita akan coba on kan bintar eh sudah saya on kan ya tampilan seperti apa seperti ini nah seperti ini hampiran awalnya saat di on ya Hai coba kita tekan menu Hai ah nah seperti ini ini kalau awal start ya bahasanya bahasa apa ya Mandarin kali ya kita klik Hai kebahasa Inggris saja ya tuh ada beberapa bahasa nih klik bahasa Inggris saja Oke kita kembalikan Hai nah menunya seperti ini ya ini ada setting ada movie tuh video pemutar video ya kalau ini pemutar musik kemudian FM radio ya ini untuk foto foto-foto dari USB ya data-data dari USB semua musik movie foto kemudian buat explorer nah buka semua ini bluetooth ya bluetooth buat bisa buat telepon ke hubungan ke HP ya musik tuh nggak ada file ya tidak ada file karena enggak ada USB ya Nah kalau aux ini untuk fungsinya untuk input video video dan suara ya jadi bisa lewat video ya ini bisa dimanfaatkan untuk e-cunder digital bisa ya pakai STB juga bisa nih Oke seperti ini ya pengaturannya ini seperti ini audio settingnya nih tuh ya equalizer ya settingan equalizer nya oke seperti itu ya oke itu mungkin eh apa penjelasan masalah fungsi warna dari kabel-kabel TV mobil ini ya ke depannya nanti akan saya akan modifikasi ya menggunakan STB supaya bisa dijadikan TV digital Oke demikian untuk keputusan ini kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh